Intro Kembali di berita utama saudara, seorang saksi kasus Vina Cirebon kembali angkat bicara untuk membantu menguak fakta kematian Vina dan Eki. Suroto, seorang satpam bahkan mengaku ikut melakukan pertolongan hingga ke rumah sakit. Suroto, seorang satpam mengaku saat itu berada di TKP Flyover Jalan Talun, usai mendapat kabar adanya kecelakaan. Ia melihat kondisi kedua korban ditemukan dengan sejumlah luka, diduga bekas penganiayaan dan bersimbah darah. Saat ditemukan, korban Eki sudah meninggal dunia. Sementara itu Vina saat itu sempat meminta pertolongan. Banyak, darah itu banyak dan ngalir ke, dari kepala, dari badan, dari mana. Nah, pokoknya suku cuti bu itu dulu itu banyak lukanya pak. Dari dua korban itu, dua korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong, tolong, tolong. Iya, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini. Nanti dibawa ke rumah sakit. Iya, tolong, tolong. Nggak lama kemudian, mobil itu datang, baru kita evakuasi ke rumah sakit Gunung Jati. Itu ngangkat korban itu juga bertiga saja, sama anggota polisi dan saya. Untuk mengetahui cerita selengkapnya, saudara, dari saksi Suroto ini sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Selamat malam, Pak Suroto. Pak Suroto, Anda menjadi saksi waktu itu dan sempat melakukan pertolongan terhadap kedua korban, baik Vina maupun Eki. Sebetulnya yang Anda lihat, Pak Suroto, waktu malam kejadian 27 Agustus 2016 ya, Pak. Itu bagaimana kondisi kedua korban? Kondisi kedua korban itu waktu itu sangat memperhatikan, karena kedua korban itu luka-luka berat. Cuma saya juga nggak nyangka kalau korban itu telah dianiaya atau dibunuh. Tahu saya itu dulu kecelakaan laka lantas, gitu, Pak. Artinya sebelumnya mendapatkan laporan bahwa ada kecelakaan di flyover di Jalat Talun seperti itu ya, Pak? Betul, Pak. Apa yang membuat Anda curiga ketika Anda mengetahui bahwa kondisi korban ini bukan korban kecelakaan? Apa, Pak, yang Anda lihat waktu itu? Dan kulihat waktu itu tuh, saya pertama datang sampai ke lokasi itu, di lokasi itu udah banyak pengguna jalan melihat kondisi korban itu. Cuma nggak ada yang berani memegang atau mendekat, cuma melihat aja. Kerumunan pengguna jalan itu banyak sekali, dan saya datang ke lokasi, di situ langsung naruk montor saya, pinggirin, saya langsung megang korban yang laki waktu itu. Habis megang yang laki karena korban laki itu sudah tidak menjawab, tidak ada bergerakan. Jadi, saya tinggalin, saya fokus ke pihak keperempuan yang minta tolong, tolong, dan tolong, Pak. Jarak antara kedua korban ini seperti apa, Pak, di TKP? Dan bagaimana dengan kondisi motor korban waktu itu? Jadi, jarak dari korban yang laki, itu yang laki itu tergeletak, masih pakai elem, itu posisinya nempel dengan pembatas jalan antara perbatasan desa kepumpungan dengan desa kecumberan. Dan jarak sama yang perempuan itu dari trotoar ke jalan tengah itu kurang lebih 2 meter. Pihak perempuannya 2 meter ke jalan tengah. Dari pihak, dari jalan, dari yang perempuan sama montor, itu jaraknya kurang lebih 6 meteran. Bapak, sempat melihat, Pak Suroto, bagaimana kondisi motornya? Kalau misalnya waktu awal dikasih tahu atau diberikan laporan ke Pak Suroto kecelakaan, kondisinya sepeda motor itu apakah mengalami kerusakan atau seperti apa, Pak? Tidak, motor tidak ada kerusakan. Masih layak pakai, Pak. Masih layak pakai, ya? Pak, waktu itu, Pak Suroto itu posisinya di mana ketika mendapat laporan? Pak, posisi saya itu tiap sore itu ada di polsek talon. Cuma di wilayah saya itu sering terjadi jam 9, jam 10, jam 11 itu sering terjadi. Jadi, saya rutin tiap sore itu keliling. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 itu selalu keliling, Om. Dan benar adanya jam 10, pas keliling itu disitu sudah ada kerumunan pengguna jalan melihat kejadian kecelakaan itu waktu itu. Saya tahunya kecelakaan. Artinya waktu itu pada saat tahun 2016 itu, saya ingin memastikan Pak Suroto ini sebagai petugas keamanan, security, atau seperti apa, Pak? Bukan. Saya waktu itu perangkat desa. Oke. Pak Suroto akan menceritakan bahwa pernah menolong dan juga melihat kondisi Vina dan Eki waktu itu. Pak Suroto pernah memberikan keterangan ini kepada polisi? Betul. Waktu di BAP di Pores Kota Cirebun, saya menerangkan apa yang saya alamin, apa yang saya tolong ke dua korban ini, Pak. Itu tahun 2016 atau tahun ini diperiksa lagi, Pak? Tahun ini baru dapat panggilan dari Polda, dari Selasa. Cuman saya mohon kalau bisa jangan di Polda, kalau bisa di Pores Kota aja. Jadi di ACC di Pores Kota, Pak. Pak, saya kembali ketika Pak Suroto ini menemukan kedua korban tergeletak di jalan. Tadi Pak Suroto menyebutkan bahwa salah satu korban, si Eki ya, Pak, itu menduga sudah meninggal dunia seperti itu. Namun bagaimana dengan kondisi Vina saat ditemukan? Betul. Kondisi Vina waktu itu sangat memperhatikan. Mukanya sudah lebam-lebam, sudah banyak darahnya. Dari hidung sudah bukan darah, dari mulut sudah mengeluarkan darah. Karena posisi waktu itu kurang jelas, terangnya itu kalau kena lampu mobil dan lampu motor, Pak. Saat itu Pak Suroto datang ke situ, melakukan pertolongan, sudah ada aparat polisian yang datang ke situ dan membawa ke rumah sakit? Belum. Saya duluan, Pak, sama polisi. Sama polisi, lalu selanjutnya, kondisi Vina ini dinyatakan meninggal itu waktu di rumah sakit atau di TKP, Pak? Di rumah sakit, Pak, perjalanan dari TKP ke rumah sakit itu masih hidup? Baik, baik. Terima kasih Pak Suroto telah menceritakan bagaimana kronologi waktu penemuan Vina dan Eki pada tahun 2016, tepatnya pada 27 Agustus. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Selamat malam, Pak. Terima kasih telah menonton!